Bismillahirrahmanirrahim 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 Ba'aduhu ba'dan hasabama huwa maktubun fil masohifi wa mahfudun fil sudur Tertib Al-Quran maksudnya disini adalah tentang membaca Al-Quran secara berurutan Yaitu satu ayat dengan ayat yang lain atau bagian dari Al-Quran dengan bagiannya yang lain Sebagaimana yang tertulis, sebagaimana yang tercantum, di mana fil masohifi, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran Wa mahfudun fil sudur, dan sebagaimana yang dihafal di dalam dada Sehingga nanti singkat kata, kita akan membahas di dalam masalah tertibur Al-Quran ini Itu pembahasannya Begitu juga, boleh gak Ar-Rahmanirrahim baru balik ke atas Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi disini nanti akan ada pembicaraan Boleh gak Tiap kata dalam satu ayat ditukar-tukar Boleh tidak Ayat dengan ayat dalam satu surat ditukar-tukar Dan boleh tidak Surat dengan surat ditukar-tukar Baik Kata penulis Dan tertib Al-Quran ini terbagi menjadi tiga macam Macam yang pertama Jenis yang pertama adalah Tertib setiap kata Yang sesuai dengan tempatnya masing-masing di dalam satu ayat Dan tertib atau urutan seperti ini Ditetapkan berdasarkan nas dan ijma Dan kami Tidak tahu adanya ulama yang menyelesihi dalam hal ini Soal wajib untuk tertib seperti ini Dan kami juga tidak tahu adanya Ulama yang menyelesihi tentang haramnya Menukar-nukarnya Maksudnya secara nas dan ijma Maka Urutannya memang begitu Dan secara hukum Wajib untuk membacanya begitu Dan haram hukumnya menggonta gantinya Maka tidak boleh Seseorang itu membaca Tidak boleh dibaca Alih-alih atau sebagai ganti dari ayat yang asli Apa yang asli? Alhamdulillahirrabbilalamin Ini Tertib yang pertama Saya tuliskan Insya Allah teman-teman sudah paham insya Allah Ya Tertibul Quran Tertibul Quran Tertib yang pertama adalah Kalimah Al-Kalimat gitu Maksudnya adalah Kata-kata Artinya tertib Urutan kata-perkata di dalam ayat Ayatnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Maka Maka ini Urutan seperti ini Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Bikin yang beda Misalnya tadi dituliskan Lillahnya dulu Atau Allahnya dulu Kalau kemudian Alhamdul Kemudian Rabbil Alamin Saya kira Bisa dipahami Model yang kedua Kata penulis An-naquthani Tertibul ayat Model yang kedua adalah Tertib atau urutan Ayat dengan ayat Maksudnya adalah Yaitu setiap ayat Berada pada tempatnya Dalam masing-masing surat Dan ini Sebagaimana yang tertera pada Mushaf Kata penulis Dan tertib Atau urutan Ayat dengan ayat Itu Ditetapkan Dengan naqs Dan ijma' Para ulama Dan urutan Seperti Yang ada di Mushaf Membacanya Seperti itu Apa adanya Wajib Menurut pendapat Yang lebih kuat Dan haram Hukumnya Menggontak Ganti susunan Ayatnya Secara sengaja Secara sengaja Karena ada kalanya Kita pas membacanya Terbalik Karena Lupa Misalnya Imam Maka tidak boleh Seseorang membaca Misalnya Misalnya Dia ganti Maliki Dia ganti Alih-alih Dengan membaca Yang seharusnya Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Berarti Tertib yang kedua Ini bukan kalimat Bukan kata Tapi apa teman-teman Apa teman-teman Al-Ayat Apa artinya Al-Ayat Ayat Dengan Ayat Dan Ada orang Ada orang Membacanya Dia baca Dia baca Karena ujian Hafalannya Tak ada pun Orang secara Sengaja Dalam konteks Biasa Dia sengaja Baca Dalam kondisi terbalik Al-Fatihah Ayat Berapa ini Ayat Berapa ini Ar-Rahman Tiga dulu Baru kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah Maka orang ini Berdosa Fafis Sohih Al-Bukhari Disebutkan Dalam Sohih Al-Bukhari Anna Abdallahi Ibn Zubair Qala Li Uthmana Ibn Affan Radiyallahu Anhum Adakah Sepul Tidak ada Ini yang benar Anhum Bukan Anhu Kenapa Anhum Di terjemahan Teman-teman Anhum Atau Anhu Atau Apa Anhu Nah itu Salah Anhum Kenapa Anhum Disini Ada tiga Sahabat Ini kita Pindah Dulu ya Kita Pindah Faedah Dulu Ini saya Hapus Kalau Antum Dapati Ada nama Sahabat Nabi Namanya Kemudian Ada Bin Atau Binti Atau Bint Dengan Nama Yang lain Kalau Ini Sahabat Nabi Dan Ini Sahabat Nabi Maka Mika Biasanya Dibaca Radhi Allah Kuh Karena Dua orang Berarti Berapa Berarti Apa Bacanya Anhum Kalau Binti Boleh Juga Radhi Allah Anhum Atau Anha Ini Mim Ya Kalau Dia Adalah Seorang Sahabat Sedangkan Bin Setelahnya Itu Atau Bin Setelahnya Bukan Sahabat Maka Radhi Allah Anhu Kalau Dia Binti Lalu Ini Bukan Sahabat Ya Radhi Allah Anha Contoh Yang Ini Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Umar Sahabat Nabi Umarnya Sendiri Sahabat Nabi Berarti Anhum Contoh Yang Bukan Misalnya Ini Abdullah Ini Mas'ud Allah Bin Mas'ud Dia Bukan Sahabat Mas'ud Ini Berarti Radhi Allah Anhu Nah Sekarang Disitu Katanya Gini Sesungguhnya Abdullah Bin Zubair Zubair Berkata Kepada Osman Ibn Affan Terus Nyebutnya apa disini Radhi Allahu Anhum Diterjemahan Itu apa Anhu Yang benar Yang benar di bahasa Arabnya Anhum Kenapa Anhum Ada berapa sahabat disini Tiga Kenapa Hum Karena banyak Kalau dua tadi disebut apa Anhum Nah ini kan dua orang Abdullah Bin Zubair Uthman Bin Affan Kok Anhum Karena Zubair Bin Awam Sahabat Nabi Abdullah Sahabat Bapaknya Zubair Bin Awam Sahabat Uthman Sahabat Affan Radhi Radhi Jadi Terjemahan itu Mungkin ada yang salah Itu saya salah sedikit Disini ada Alif Lam Ibn Zubair Saya ulang Fafiz Sahih Al-Bukhari Disebutkan dalam Rewat Al-Bukhari Anna Abdallah Ibn Zubair Qaul Ali Uthman Ibn Affan Radhi 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 Abdullah Bin Zubair Berkata Kepada Uthman Ibn Affan Radhi 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 Dia bicara tentang apa Fi Qaulihi Ta'ala Uthman Zubair Ini Nanya Atau Komentar Tentang Perkataan Firman Allah Ta'ala Firman Allah Yang mana Yang Surat Al-Baqarah Ayat 240 Dengan Al-Baqarah 243 Yang Al-Baqarah 240 Ini Bilang Yaitu Firman Allah Dan Orang-orang Yang meninggal Dunia Di antara Kalian Dan Meninggalkan Istri Hendaklah Dia berwasiat Untuk Istri-istrinya Yaitu Diberi nafkah Hingga Setahun Lamanya Dengan Tidak Disuruh Pindah Dari Rumahnya Dan Seterusnya Sampai Ayat 240 Ini Selesai Ada Pun Ayat Ini Yang 240 Ini Ayat 240 Ini Sudah 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 Dihapus Oleh Ayat Yang Lain Ayat Yang Mana Ya'ni Qawluhu Ta'ala Iaitu Ayat Yang Ada Di Surat Al-Baqarah Juga Tapi Ayat Malah Sebelumnya Ayat Berapa Dua Tiga Empat Dimana Allah Mengatakan Orang-orang Yang meninggal Dunia Di antara Kalian Dengan Dengan Meninggalkan Istri Hendaklah Istri Itu Menangguhkan Dirinya Maksudnya Tidak Empat Bulan Sepuluh Hari Tidak Perlu Lagi Setahun Nanti Tidak Tidak Ayat yang menasak Yang menghapus Kok datang sebelumnya Kok malah 2, 3, 4 yang menghapus Kok bukan Yang 2, 40 Teman-teman masih ingat Contoh-contoh sebelumnya apa ya Yang ada nasaknya Minggu lalu itu ada Oh ini Maki dan Madani Kalau ada ayat bertentangan Tidak bisa dikompromikan Maka yang mana yang Dihapus Maki Yang mana yang menghapus Madani Kenapa kok yang menghapus Madani Karena Madani itu datangnya Setelahnya Masa iya ada kejadian Datang duluan menghapus yang datangnya belakangan Saya gak tau teman-teman Saya yakin paham Cuma memaksakan untuk paham ini Pokoknya paham gitu ya Cuman ketika ditanya paham Gak paham Gitu Gini Pak guru Memberi PR Jam 9 pagi Dia bilang Anak-anak PR untuk besok Kerjakan Dan harus dikumpul Besok pagi Jam 9 Mulai dari Pilihan ganda Isian Asai Semuanya dikerjakan Di halaman 100 sampai 102 Jam berapa tadi dia ngomong? Jam 9 pagi Sore harinya Waktu mau pulangan Jam 3 sore Pak gurunya ngomong begini Anak-anak Ingat ya Besok pagi Ada PR Dikumpul jam 10 Padahal tadi jam 9 Dia ngomong jam berapa? Padahal tadi jam 9 pagi Dia ngomong Dikumpul jam berapa? Jam 9 Yang dikerjakan Pilihan ganda Sama Asai Padahal tadi pagi Jam 9 Dia bilang Sama isian Kok jam 15 Dia bilang Pilihan ganda Sama Asai Dia hilangkan isiannya Besok paginya Anak-anak Untuk PR-nya Yang dikerjakan Pilihan ganda Sama Asai Tapi ada Pilihan ganda Semuanya Yang dikerjakan Semuanya Dikasih 100 Sedangkan Yang dikerjakan Cuma pilihan ganda Sama Asai Dikasih Nenek 80 Menurut Antum Anak-anak Yang ngerjakannya Cuma pilihan ganda Sama Asai Malah gak? Malah gak? Antum Kalau minum kah? Atau saya yang kecepatan Ngomongnya Kira-kira Anak-anak Yang ngerjakan Cuma dikasih Nilai 80 Gara-gara Ngisinya Cuma Pilihan ganda Sama Asai Marah gak? Marah Protes dong Maaf pak Kok kami dikasih Nilai 80 pak Sedangkan yang lain 100 Itu dua orang Yang 100 Kebetulan Yang memang Ranking 1 Ranking 2 Loh Karena mereka Ngerjakan semua Kalau kalian kan Yang dikerjakan Cuma Pilihan ganda Sama Asai Kira-kira Anak-anak yang bilang Apa? Loh kan Bapak kan Menyuruhnya Cuma pilihan ganda Sama Asai Kami gak salah dong Bapaknya bilang Saya kan Suruh Tiga-tiganya Masih ingat Jam 9 Saya ngomong apa? Anak-anak itu Protes lagi Apa mereka bilang? Bukankah Bapak Menyuruh Di jam 15 Bahwa yang dikerjakan Cuma pilihan ganda Sama Asai Yang kami anggap Bahwa Bapak Menasak Perintah Di jam 9 Dengan perintah Di jam 3 15 Karena Kejadian Jam 15 Datang Belakangan Gak adil Pak Bapaknya bilang Loh Masa saya ubah? Iya gak teman-teman? Oh provokatornya ngomong Betul gak teman-teman? Yang rekening satu Reking dua Awas kamu Iya Pak Bapak ngomongnya Di jam 15 itu Cuma pilihan ganda Sama Asai Isiannya enggak Oh salah ngomong saya Oh Yang salah berarti Bapak bukan kami Maka ini tidak adil Kalau kami Tidak merejakan isian Lalu kami nilainya Dikurangnya Dibandingkan dengan Ngekerjakan semua Karena kami bekerja Berdasarkan perintah Itu namanya Analogi Nasir Mansur Apa itu Nasir Yang menghapus Kalau yang dihapus Namanya apa? Mansur Kalau prosesnya ini Namanya Nasir Sudah minggu lalu Maka ini Kebingungannya Abdullah bin Zabir Dia tanya kepada Osman Kenapa kok Yang menghapus Malah datangnya Duluan Biasanya kan Yang menghapus itu Datangnya Belakangan Yang menghapus Malah ayat 2-3-4 Yang dihapus Malah ayat 2-40 Ini enggak kebalik Jangan-jangan Ayatnya terbalik Jangan-jangan Harusnya yang 2-40 Inilah 2-3-4 Jangan-jangan 2-3-4 Inilah yang 2-40 Jadi kan Bagus gitu Susunannya Maka yang Nasir Datang belakangan Yang mansur Datang duluan Kalimat taktubha Kok begitu Nulisnya Maka Uthman Menjawab pertanyaannya Abdullah bin Zabir Ya bina akhi Wahai anaknya Saudaraku Ya tahulah Saya ini Nulisnya Gitu Karena saya Tidak menggonta Ganti Apapun Dalam Al-Quran Dari tempat Saya tidak Tukar-tukar Maksudnya Susunannya Memang begitu Yang 2-3-4 Memang itu Yang 2-40 Memang begitu Dan kami nulisnya Memang begitu Berdasarkan Nas dan Ijma Maksudnya Beginilah yang kami Dapati dari Nabi Dan yang kami Dapati dari Nabi Ternyata Yang nasir Datangnya duluan Di 2-3-4 Sedangkan yang mansur Datangnya Setelahnya 2-40 Padahal Biasanya Nasir Datangnya Belakangan Teman-teman Bisa paham Warawal Imam Ahmad Dan Imam Ahmad Bin Hanbal Abu Dawud Al-Nasai Al-Tirmidhi Mereka semua Meriwatkan Dari Uthman Bin Affan Apa yang diriwatkan? Anan Nabi Sallallahu Sallam Kana Yanzilu Alihi Suaru Dawatul Adad Uthman Affan Berkata Diturunkan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Banyak surat Nabi Nabi itu Banyak Diturunkan Surat Kalau Datang Satu Ayat Biasanya Beliau Langsung Panggil Seseorang Yang Bisa Menulis Kata Nabi Sallallahu Kalau Datang Ayat Maka Nabi Panggil Orang Yang Bisa Nulis Wahyu Diantaranya Adalah Zaid Bin Thabit Lalu Kemudian Nabi Bilang Letakkan Ayat Ini Di Surat Ini Yang Disebutkan Anud Maksudnya Adalah Cara Nulis Di Dalam Al-Quran Misalnya Al-Baqarah Al-Baqarah Ini Ayatnya Satu Ini Dua Ini Tiga Ini Dua Tiga Empat Itu Yang Mana Dua Empat Puluh Itu Yang Mana Ini Semua Datangnya Dari Siapa Dari Nabi Kenapa Bisa Begitu Karena Nabi Kalau Turun Ayat Maka Nabi Apa Yang Dia Lakukan Panggil Orang Terus Disuruh Orang Itu Nulis Nabi Bilang Letakkan Ayat Ini Di Surat Yang Ada Anu Letakkan Disitu Jadi Kalau Datang Lagi Datang Surat Di Letakkan Di Surat Yang Ini Pada Ayat Yang Ini Nanti Ada Surat Yang Lain Lagi Surat Yang Lain Lagi Setiap Kali Turun Ayat Nabi Nabi Panggil Orang Untuk Nulis Maka Seluruh Penyusunan Ayat Perayat Di Dalam Surat Itu Bukan Datang Dari Ijtihad Melainkan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sendir Yang Terakhir An-Nu'u Thalith Jenis Yang Ketiga Adalah Tertibu Suar Yaitu Tertib Surat Kalau Nomor Satu Tadi Tertib Apa? Kalimat Terus Yang Kedua Ayat Yang Ketiga Surah Atau Surah Apa Maksudnya Tertibu Suar Maksudnya Adalah Bihaizu Takunu Kullu Soratin Pi Maudi Ha Minal Mushafi Maksudnya Adalah Tertib Ini Sesuai Dengan Urutan Surat Dengan Surat Sebagaimana Yang Ada Di Dalam Mushaf Bedanya Dengan Nomor Satu Dan Nomor Dua Tertibnya Surat Itu Adalah Berdasarkan Ijtihad Dan Bukan Ijma' Maka Membaca Dengan Urutan Surat Itu Tidak Wajib Berarti Saya Ringkaskan Disini Kita Ulang Tadi Teman Tertibul Quran Antum Yang Sebutkan Nomor Satu Apa Tertibul Tertibul Kalimat Ini ditetapkan dengan Nafs Nafs Dalam Ayat Sedangkan Tertibul Ayat Adalah Ayat Dengan Ayat Dalam Surat 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 Ini pun Harus Berurutan Menurut Pendapat Yang Benar Kan Ditetapkan Dengan Nas Dan Ijma' Tertib yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Tertib Apa Suar Atau Surah Maksudnya Adalah Surat Dengan Surat Di Dalam Mushaf Nah Yang Ini Tidak Dengan Nas Dan Dengan Ijma' Melainkan Dengan Ijtihan Nomor Satu Berarti Tertibnya Wah Wajib Nomor Dua Tertibnya Wajib Menurut Pendapat Yang Roji Apa Itu Roji Yang Kuat Sedangkan Ijtihan Sedangkan Tertib Yang Ketiga Tidak Wajib Kenapa Tidak Wajib Ya Pokoknya Tidak Wajib Bahkan Kita Bisa Buktikan Tidak Wajib Tertib Ini Dengan Perbuatan Nabi Sallallahu Sallam Nabi Pernah Solat Malam Beliau Baca Setelah Al-Fatihah Al-Baqarah Berarti Surat Kedua Habis Itu Surat Empat Apa Surat Empat Anissa Setelah Itu Surat Tiga Apa Surat Tiga Al-Ihmur Nabi Sendiri Yang Tukar Empat Dengan Tiga Itu Menunjukkan Bahwa Baca Tidak Tertib Dari Surat Itu Boleh Sebagaimana Misalnya Imam Imam Ada Yang Pernah Membaca Anas Dulu Baru Al-Ikhlas Maka Tidak Usah Dinasih Hati Maaf Saya Mau Ngasih Masukan Anda Sebagai Imam Tadi Maghrib Kan Rokat Satu Anas Rokat Dua Al-Ikhlas Itu Kan Tidak Sesuai Masa 114 Baru Mundur 112 Kita Harus Tertib Dalam Quran Apakah Tidak Baca Quran Ini Orang Sok Menasih Hati Tapi Tidak Belajar Tertib Quran Ini Juga Perlu Gini Kita Kalau Seandainya Pelajaran Dari Situ Kalau Kita Seandainya Ada Hal Yang Mungkin Kita Sendiri Memang Belum Belajar Mungkin Bagusnya Tanya Ketimbang Menasihati Eh Sekalinya Salah Malam Malu Ada Ikhwan Nasihati Saya Terus Ditabrakkan Dengan Pendapat Ustaz Abdurrahman Rahimahullah Afon Ustaz Saya Mau Masukkan Ustaz Kemarin Bilangkan Katanya Kalau Habis Ikut Tarawe Yang Setelah Ica Terus Nanti Malam Mau Ikut Yang Tahjud Lagi Boleh Tapi Kalau Sudah Witir Setelah Tarawe Yang Pertama Tidak Boleh Tutup Dengan Witir Yang Kedua Ya kan Iya Atau Satu Abdurrahman Boleh Bahkan Beliau Beliau Tiga Lagi Gitu Konteksnya Dia Mau Nasihati Jadi Maksudnya Gimana Atau Satu Abdurrahman Habis Witir Yang Tarawe Pertama Nanti Malam Mau ikut Tahajud Witir Lagi Dulu Supaya Witir Dengan Yang Ini Witir Tambah Witir Jadinya Kan Genap Maka Batallah Witir Di Malam Hari Baru Nanti Habis Tahajud Habis Tahajud Witir Lagi Saya 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 Tahu Tahu Dapat Satu Rahman Kayak Gitu Tanya Sampai Salah Ngadu Domba Berarti Coba Tanya Satu Karena Setahu Saya Beliau Satu Rahman Dulu Entah Tahun Berapa Ngajar Suhaif Fikhi Sunnah Di Nur A'lah Hari Senin Malam Itu Maghrib Saya Tahu Nanti Jadwal Isyaknya Di Romanya Pak Rahmat Di Belakang Masjid Apa Itu Yang Menjadi Al-Usta Saya Tahu Beliau Ngajar Buku Suhaif Fikhi Sunnah Pasti Beliau Sudah Baca Tentang Hukum Witir Tiga Kali Yang Disebutkan Itu Habis Witir Nanti Malam Mau Tahajud Witir Dulu Lagi Biar Batal Habis Itu Witir Lagi Karena Saya Tahu Beliau Ngajar Ini Saya Yakin Beliau Sudah Baca Di Bagian Itu Justru Dijelaskan Pendapat Ini Adalah Pendapat Sebagian Ulama Tapi Pendapat Barjur Pendapat Lemah 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 Bisa Dilihat Dari Beberapa Sisi Satu Tidak Ada Namanya Solat Dalam Rangka Membatalkan Solat Yang Sudah Sah Sebelumnya Mana Witir Terus Ketemu Witir Jadi Batal Pendapat Dari Mana Nih Tidak Ada Membatalkan Ibadah Yang Sudah Dengan Ibadah Baru Lagi Ini Kelemahan Dan Satu Malam Lah Ini Bukan Dua Kali Berapa Tiga Malah Semakin Salah Jadinya Saya Tanya Bagaimana Sama Pendapat Jadi Saya Menjelaskan Ada Pendapat Begitu Tapi Pendapat Itu Lemah Kalau Mau Nasihati Dalam Tanda Kutip Yakinkan Betul Pastikan Betul Benar Pendapat Kalau Tidak Kalau Tidak Bagusnya Tanya Dulu Saya Pernah Di kampus Ada Imam 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 Ini Baca Surat Al-Zalzalah Di Rokat Satu Subuh Rokat Duanya Al-Zalzalah Lagi Selesai Dari Salat Subuh Orang Mesir Berkumpul Sambil Meributkan Masa Rokat Satu Al-Zalzalah Rokat Dua Al-Zalzalah Lagi Emang Ada Surat Yang Lain Maka Salah Satu Dari Antara Teman-teman Saya Di Mesir Ini Maksudnya Teman-teman Saya Yang Orang Mesir Bukan Di Mesir Orangnya Orang Mesir Tinggalnya Kita Di Saudi Di Di Antara Teman-teman Orang Mesir Ini Kebetulan Ada Satu Yang Memang Orangnya Lemah Lembut Memang Penutut Ilmu Sebagaimana Penutut Ilmu Yang Harusnya Bagaimana Dia Datang Imam Dia Tanya Akhil Karim Tanya Tadi Antum Baca Al-Zalzalah Terus Al-Zalzalah Itu Kenapa Dia Bila Antum Bisa Baca Ada Riwayat Nabi Membaca Rokat Satu Al-Zalzalah Di Solat Subuh Maka Saya Hanya Sekedar Ikuti Nabi Dia Balik Kepada Gerombolan Teman-teman Kita Yang Dari Mesir Ini Dia Ternyata Dari Wayat Cari Cari Oh Bener Dari Situ Saya Belajar Kalau Tanya Jangan Protes Nanti Malu Malu Disini Dibawakan Kisah Yang Tadi Saya Sebutkan Ini Tulisannya Salah Harusnya Muslim Tanpa Alif Disebutkan Dalam Rit Muslim An Huzhaifat Ibn Yaman Raudiul An Rewet Ini Dari Huzhaifat Ibn Yaman Raudiul Allah An Huma An Setau Saya Ali Yaman Itu Juga Sahabat Nabi Bapaknya Huzhaifat Ibn Adalah Salah Satu Yang Terbunuh Di Perang Uhud Dalam Kondisi Yang Bunuhnya Adalah Sesama Muslim Karena Orang-orang Sudah Berangkat Ke Uhud Maka Ali Yaman Ini Salah Satu Yang Tuanya Di Madinah Dia Ngomong Sama Temannya Kamu Tahu Ada Beberapa Orang Lansia Pergi Ke Uhud Masa Kita Di rumah Aja Ayo Kita Pergi Juga Biar Mati Sekalian Jihad Pergilah Mereka Berdua Yang Dua Ini Salah Satunya Adalah Ali Yaman Bapaknya Hudhaifah Karena Dia Terlambat Datang Orang Dia Dijau Tidak Lihat Itu Siapa Pokoknya Langsung Lempar Senjata Dikira Musuh Maka Wafatlah Ali Yaman Tapi Di senjatanya Kau Musimit Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Akan Membayarkan Diatnya 100 Unta Kepada Hudhaifah Atau Keluarganya Hudhaifah Bilang Ayahku Disumbahkan Untuk Kepandingan Kau Musimit Jadi Harusnya Apa yang disebutkannya Bahwa dia Pernah Suatu hari Salat bersama Nabi Sallallahu Sallam Baqara An-Nabi Sallallahu Sallam Al-Baqarta Thumman Nisa Thumma Ala Imran Rawh Al-Bukhari Bahwa Hudhaifah Menceritakan Saya pernah Salat bersama Nabi Pada suatu Malam Nabi Baca Di dalam Salat Malamnya Al-Baqarah Dulu Lalu Kemudian Pindah ke An-Nisa Lalu Kemudian Kembali ke Ali Imran Dengan demikian Nabi Pernah Menukar Urutan surat Menunjukkan Boleh Sisanya Nanti Setelah Azan Azan Al-Baqarah 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 asha ah oh 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 Al-Fatihah 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 An-Nahu Qoro'a Fil'ula Bil-Kahfi Wa fi thaniyati Bi Yusufa Atau Yunus Bahwa Al-Ahnaf Pernah Membaca di dalam surat Duluan Al-Kahfi Baru Yusuf Al-Kahfi Surat berapa? 18 Surat Yusuf 12 Yunus Berarti 10 Berarti kan Al-Kahfinya duluan Kalau memang tidak boleh Duluan 18 Baru 12 Pasti tidak dilakukan Perbuatan Tabi'in Ini Menunjukkan bolehnya Ditukar Maka tidak apa-apa Misalnya di dalam surat Rokat satunya An-Nas Rokat duanya Al-Fatihah Rokat duanya Rokat satunya Al-Fatihah Rokat duanya Al-Ikhla Boleh Yang paling sering Saya lihat adalah Orang Bacanya Al-Ikhlas dulu Baru Al-Kawthar Kenapa? Karena pengen Yang Rokat satu Agak panjangan dikit Dibandingkan Rokat Dua Karena Al-Ikhlas Empat Sedangkan Al-Kawthar Tiga Dia pengen Agak panjangan Al-Ikhlas Padahal Surat Al-Ikhlas Dan Al-Kawthar duluan Siapa? Al-Kawthar Pernah juga Bapak-bapak Yang tanya disini Ustaz Bolehkah Rokat satu Ayatnya itu Lebih pendek Lebih sedikit Daripada Rokat dua Kenapa Pak? Kenapa ada imam itu? Dia baca lebih pendek Kan Al-Falak itu lima An-Nas Enam Berarti pendekan Al-Falak Kenapa dia pilih Al-Falak Baru Al-Nas? Soalnya kan itu Lebih pendek Dia bilang Ya gak apa-apa Lebih pendek Rokat satu Gak masalah Apa dalilnya Ustaz Dalilnya Nabi SAW Soalnya Jumat Bacanya Al-A'lah Baru Al-Ghoshiyah Mana dulu Mana lebih panjang Al-Ghoshiyah Berarti gak ada masalah Dengan Lebih panjang Rokat dua Dibandingkan Rokat satu Karena Nabi Baca Al-A'lah dulu Baru Al-Ghoshiyah Terus Ini saya Biar cepat Saya baca Indonesianya Sudah ya Karena sudah Habis waktunya Mana tadi? Dan disebutkan Bahwa dia Pernah sholat subuh Bersama Umar Dengan dua surat tersebut Maksudnya Al-Ahnaf Nyonto Umar Al-Kahfi Dulu baru Yusuf Atau Yunus Syekhullah S.A.W. M.T.A.M. Mengatakan Boleh membaca Surat A Sebelum surat B Begitu pula Dalam menulis Oleh karena itu Mushaf-mushaf Yang dimiliki oleh Para sahabat Mereka berbeda-beda Dalam tata Letak penulisan surat Tetapi Ketika akhirnya Mereka bersepakat Untuk menentukan Satu jenis mushaf saja Yaitu mushafnya Uthman Maka mereka Akhirnya mengikuti Sunnah Dan dengan demikian Wajib untuk mengikuti Sunnah Qulafa Rasidin Dengan mengikuti Tata urutannya Uthman Ini saya bacanya Udah agak kecepatan Mau di syarah panjang lebar Nanti malah Habis Waktunya terlalu Waktu sudah habis Saya nanti Ngomongnya malah terburu-buru Nanti mohon diingatkan Paragraf terakhir ini Nanti akan saya jelaskan Kira-kira mungkin Dua minggu lagi Demikian Subhanallahumma Wabihamika Aduhalla ilahilanta astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya